Jakarta, CNN Indonesia, Abdul Manap Nurmagomedov menceritakan masa kecil bintang UFC, Habib Nurmagomedov yang sangat aktif dan sering berlindung keseng nenek bila melakukan kesalahan. Abdul Manap menyebut Habib adalah anak yang terus mengisi waktu dengan bermain, Habib bahkan tergolong anak yang hiperaktif. Lihat juga, kegalauan supporter rival lihat Liverpool di ambang juara, Habib selalu aktif di masa kecilnya, saya bahkan bisa menyebutnya hiperaktif. Dia selalu memanjat, melompat kemanapun, baik ke sungai, halaman tetangga, dan pohon. Dia selalu bergerak, kata Abdul Manap seperti dikutip dari RT. Abdul Manap lalu bercerita momen saat ia ingin menghukum Habib karena kesalahan yang dilakukan. Habib pasti akan selalu berlindung ke neneknya. Abdul Manap Nurmagomedov mendidik Habib Nurmagomedov dengan keras, AP foto Mahmoud Khaled, saya ingat nenek selalu melindunginya. Kapampun dia melakukan hal yang berisiko dihukum, dia akan sembunyi di belakang nenek dan coba meyakinkan nenek. Habib tahu bahwa nenek akan melindunginya, tutur Abdul Manap. Namun masa-masa bermain Habib kemudian sirna ketika memasuki usia 15 tahun, Abdul Manap lalu menggembleng Habib dengan serius untuk jadi seorang atlet. Ketika berusia 15 sampai 16 tahun, saya tak lagi bersantai dalam menangani semuanya, termasuk Habib. Lihat juga, 3 bintang yang mungkin hijrah kemu, mereka harus serius karena mereka adalah atlet nasional. Sekolah, Dagestan, dan Rusia berharap pada mereka. Mereka harus memberikan seluruh yang mereka miliki, kata Abdul Manap. Habib akan menghadapi Tony Ferguson pada Laga UFC bulan April mendatang. Duel ini merupakan duel yang sudah lama ditunggu karena sebelumnya telah 4 kali gagal, PT. Erjun.